Kita bisa melihat bahwa Kaisang yang bukan hanya berposisi sebagai anak presiden tapi juga ketua partai dan aktivis politik kalau sekarang kan mungkin saja muncul peluangnya untuk di Jawa Tengah gitu. Berbeda dengan Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta, kali ini salah satu wilayah kunci di Jawa, Jawa Tengah itu tidak ada incumbent. Survei dari LSI seperti mengkonfirmasi Bang ya bahwa nggak betul itu Pak Jokowi yang menyodor-nyodorkan nama. Bahwa kemudian ada partai-partai politik yang menggadang-gadang nama Mas Kaisang ya ketub BSI. Berarti benar berangkatnya memang aspirasi akar rumput. Saya sarankan kepada Pak Habib Abubakar daripada menunding Pak Jokowi menyodor-nyodorkan nama gitu ya. Mendingan PKS lebih percaya diri ya. Majukan aja kadernya sebagai gubernur, jangan wakil gitu. Nanti bisalah kita berkomunikasi ya. Nah sekalian aja kita duetkan dengan Mas Kaisang kalau bisa. Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Religius sekali pembukaannya Bang. Ya, itulah. Alhamdulillah ya. Masih Aceh juga ya. Ya. Kalau Bismillah itu kan sebenarnya siapa saja sekarang. Ya Tuhan maha pengasih maha penyayang. Ya kan? Kita ini kan hidup di bawah pengasih dan sayangnya Tuhan. Betul. Kalau Tuhan nggak sayang sama kita, nggak ngasih kita, nggak pengasih sama kita, udah berantakan hidup kita ini. Nggak ada air putih di sini kalau nggak. Nah, berantakan. Nggak bisa saling bertemu begini. Jadi Mas Jayadi, Mas Uka, ada orang kan merasa paling beriman, paling banyak ibadah, paling banyak beramal, ya kan? Menjalankan agama. Kalau saya, apapun yang saya lakukan dalam beragama ini, saya nggak yakin saya masuk surga. Nah, dari mana saya yakin bahwa amal ibadah kita ini, bahwa kita akan masuk surga. Iya kan? Karena surga itu adalah prerogatifnya presiden. Masuk-masuk, Nek. Prerogatifnya Tuhan. Tuhan. Ya kan bukan presiden. Ya kita kan karena prerogatif itu suka. Ya boleh juga the highest power kan? Kekuasaan tertinggi. Kalau di negara ya kekuasaan tertingginya presiden. Tapi nggak menentukan surga juga. Surga dunia sama neraka dunia bisa. Iya. Nah, jadi kita yakin, kalau saya misalnya, yakin akan mendapatkan tempat yang baik di akhirat, itu karena Tuhan sayang sama kita. Bukan karena ibadah kita, karena kita beramal segala macam, sembahyang, bukan karena orang, karena kita tahajud puasa, atau kita... Tapi karena kasih sayang Tuhan ya? Karena Tuhan sayang. Itu yang harus kita capai. Bagaimana mendapatkan kasih sayang Tuhan, sehingga amal ibadah kita itu bermanfaat. Ini unpacking persi sufi. Nah, sufi itu ada tasawuf, ada irfan ya. Iya, lanjut. Ini lama-lama PSI jadi Partai Syariah Indonesia ini. Partai Solidaritas Islam. Jadi saya perkenalkan dulu yang hadir bersama saya hari ini. Itu Kang Jayadi Hanan. Saya manggilnya Bung Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Lembaga Survei Indonesia. Bukan lembaga studi ya? Bukan. Survei. Lembaga Survei Indonesia. Itu lembaga riset, tapi pendekatan utamanya survei. Iya. Walaupun kita bisa melakukan riset yang lain. Bisa. Misalnya meriset apakah podcast Bang Zulpan cukup laku, bisa juga kita. Coba lah sekali-sekali. Ajukan proposalnya ke sini. Hahaha. Atau membuat lebih laku lagi. Nanti kan ada rekomendasi-rekomendasinya. Kalau Dedek sering-sering hadir sama Bung Jayadi, udah laku itu namanya. Oh, siap. Kemudian Dedek Prayudi alias Dedek Uki. Siap. Wah, ini ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia. Merangkap host di Cokro TV. Wah. Betul. Iya dong. Iya kan? Jadi saling undang aja nih, host sama host nih ya. Iya. Tapi kan Zulpan beberapa kali kan ke Cokro TV ya. Iya. Sering diundang sama Bung Jayadi juga sering. Iya kan? Jadi kita sebenarnya banyak sekali hal yang mau kita bahas nih. Tapi sedikit lah sebelum kita masuk kemana-mana. Ini kan kita baru membaca hari ini ada breaking news. Iya. Bahwa DPP ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, itu memberhentikan tetap, pemberhentian tetap ketua KPU Hasim Asyari dari jabatan ketua KPU Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pasti kita semuanya kaget. Betul nggak? Bung Jayadi kan sebagai lembaga survei pasti kaget. Karena berkaitan. Dede sebagai peserta pemilu, kemudian ikut caleg juga kemarin. Iya kan? Jangan-jangan lolos tuh. Nggak ya? Nggak. Nggak. Jadi dianggap lantaran terbukti bersalah dalam perkara dengan tindak asusila. Dugaan tindak asusila. Terhadap salah seorang PPLN di Eropa, lebih tepatnya di Belanda. Waduh, saya juga besok kepingin ke Belanda nih. Bagaimana nih? Kita kupas, nggak usah kita terlalu dalam juga ya. Paling tidak, Bung Jayadi melihat kan KPU ini, ini sekarang kan lagi menghadapi pilkada pada bulan... Oktober nanti. Desember. November, tanggal 27. 27 November kita pilkada 545 daerah ya. Kabupaten, kota, dan provinsi. Iya. Kabupaten, kota, dan provinsi. Pada tanggal 27 November 2024. 24. Kemudian kan yang paling sibuk lagi bagi KPU itu adalah Agustus. Karena itu pendaftaran. Nah, kita melihat kondisi KPU yang seperti ini. Jangan-jangan ada lagi nanti komisionernya yang mengundurkan diri kan. Iya kan? Bisa jadi tambah rame. Tapi di Republik ini seribut apapun tetap semua bisa berjalan lah. Selama masih ada lembaga survei. Lembaga survei yang bikin kita pusing. Nah, Bung Adek gimana nih melihat? Iya. Jadi kalau secara substansi kenapa-kenapanya tentunya kita harus hati-hati Bang ya. Artinya kita baru baca di media, iya betul gitu ya. Tapi ini kan agak sensitif kasusnya. Dugaan pelecehan tadi ya. Artinya di satu sisi. Bukan dugaan pelecehan, dugaan asusila. Dugaan asusila ya. Iya, iya. Oh iya, iya. Jadi di satu sisi kami mengenal Pak Hasim ini adalah orang baik ya. Iya. Tapi di sisi lain kalau memang betul terjadi perbuatan asusila tersebut, tentunya kami kan harusnya berpihak pada korban, pada sang perempuan. Misalnya kayak gitu ya. Jadi untuk yang ini saya gak berani berkomentar terlalu jauh. Tapi harapan kita karena pilkada sebentar lagi ya tinggal. Lima bulan lebih. Lima bulan lebih ya pendaftaran di bulan Agustus. Artinya KPU itu memang sedang ngebut sih sebenarnya ya. Tentunya kami berharap supaya dengan diberhentikannya secara tetap ya Pak Hasim sebagai ketua KPU, ini KPU sendiri gak pincang gitu Bang. Karena kan memang tentunya pasti ada konsekuensi logis terkait dengan performa KPU yang sekarang lagi sibuk-sibuknya gitu. Tiba-tiba ada pemberhentian, ketuanya lagi. Yang dimana ini kan tokoh sentral, tokoh strategisnya di KPU. Semoga KPU gak pincang, semoga berhasil menemukan penggantinya ya. Yang kredibel, yang berintegritas, yang memiliki kapasitas yang baik gitu. Tadi ngobrol-ngobrol sama Bang Jai, Bang Jai ternyata kenal sama Pak Asim Asyari. Beliau ini sosok yang cerdas. Nah harapan kita sama cerdasnya lah. Kurang lebih sih seperti itu ya. Yang maksudnya penggantinya nanti? Penggantinya nanti. Banyak yang cerdas di KPU itu. Iya, iya. Semua rata-rata cerdas. Kan mereka ketika di fit and proper test oleh Komisi 2 DPR, itu kan berargumentasi ya. Kan itu semua opini-opini dia kan disampaikan gitu. Jadi kita gak khawatir soal itu. Iya, iya. Iya kan? Soal indonesia ini. Di Indonesia ini kalau orang cerdas kita gak pernah khawatir banyak. Banyak ya. Iya kan? Nah tapi kan yang lain-lainnya itu yang dipersoalatkan gitu. Iya. Gak boleh juga kita ungkapkan di sini kan. Iya, iya. Siap. Iya. Baik. Nah ini sebenarnya tujuan kita utama ini kita menarik. Kenapa kita undang Bung Jayadi di sini? Bung Jayadi inilah yang sudah melakukan survei. Terutama pilkada di Jawa Tengah. Dengan beberapa model ya. Ada yang top of mind. Ada yang langsung nama dan fotonya dikasih. Iya kan? Oh belum pakai foto. Oh belum. Namanya aja ya. Tapi orang udah tahulah ya. Apalagi di Jawa Tengah kan. Orang sudah tahu siapa. Keesang misalnya. Nah Bung Jayadi, kalau menurut Bung Jayadi ini peluangnya gitu ya. Kalau Keesang ini maju di Jawa Tengah gimana? Secara elektoral, ini peluang keesang pribadi, itu kalau dilihat di hasil survei kita yang barusan, itu kan survei dilakukan pada tanggal 21 sampai 26. Juni. Juni. Baru sekali kan. Baru seminggu yang lalu. Meskipun pakai telepon ya, biar cepat gitu. Memang peluang Keesang ada gitu. Tapi apakah dia akan betul-betul dicalonkan atau tidak? Itu kan soal lain. Karena banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan kan? Iya. Tapi kalau kita bicara... Karena kita dengar kan Pak Jokowi katanya mau support yang Pak Muhammad Lufi ya. Iya, misalnya gitu kan. Apakah kemudian ada perubahan atau apa. Tapi kalau lihat petanya, kita kan mementakan di semua tempat. Dan Jawa Tengah itu saya kira menjadi sorotan karena satu, dia bagian dari wilayah yang disebut wilayah kunci. Dan kita sering dengar ungkapan yang sudah cukup lama, Jawa adalah kunci. Jadi pasti wilayah Jawa Tengah itu menjadi perhatian. Nah untuk menjadi perhatian karena apa? Satu, jumlah pemilihnya nomor tiga terbesar kan. Jawa Barat nomor satu, nomor dua Jawa Timur, nomor tiga Jawa Tengah. Jadi itu wilayah sangat besar dan pasti strategis. Yang kedua lagi, Kandang Banteng. Yang kedua, Kandang Banteng. Nah, terkait dengan Kandang Banteng ini, kita tahu dulu Kandang Banteng itu bermakna dua kan. Partai PDIP sekaligus Jokowi. Iya kan? Sebelum Pilpres 2024. Tapi sekarang Kandang Banteng itu sudah berubah maknanya. Kandang Banteng lebih terasosiasi dengan partai PDI saja. Tapi tokohnya yang selama ini dikaitkan dengan Banteng, yaitu Jokowi dan keluarganya, sudah dianggap berpisah. Jadi kalau Bambang Pacul belum bisa jadi tokoh di Jawa Tengah ya? Bisa, bisa. Maksudnya tokoh yang paling populer, yang paling sering disebut selama ini. Dan kemudian menjadi Presiden kan. Kan Pak Jokowi kan Presiden yang berasal dari PDI Perjuangan. Tapi sekarang kan itu berubah. Pada saat yang sama, diperkirakan ada sejumlah calon yang mungkin diendorse oleh Pak Jokowi kan. Termasuklah, karena jelas sekali, anak-anak Pak Jokowi kan ikut berpolitik. Maksudnya itu ikut terjun di bidang politik, anaknya menantu segala macam. Jadi, apalagi, karena itu kita bisa melihat bahwa Kaisang yang bukan hanya berposisi sebagai anak Presiden, tapi juga Ketua Partai dan aktivis politik kalau sekarang kan, itu mungkin saja muncul peluangnya untuk di Jawa Tengah gitu. Dan karena itu kemudian ketika kita petakan, ternyata benar dugaan kita ada peluang untuk itu. Walaupun selama ini, kita lebih banyak membicarakan Kaisang di luar Jawa Tengah kan? Kita bicaranya, dulu kita bicaranya di Depo. Oh iya, pertama sekali dulu Kota Bekasi pernah. Kota Bekasi. Nah yang paling baru kan di Jakarta. Jadi, lalu kan Kaisang berasal dari Jawa Tengah. Coba lihat di Jawa Tengah, gimana tuh. Jadi itu menarik. Nah yang ketiga, saya kira, yang keempat ya. Yang keempat, berbeda dengan Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta. Kali ini, salah satu wilayah kunci di Jawa, Jawa Tengah itu tidak ada inkamben. Kalau Jawa Timur kan ada inkamben kuat. Di Jawa Barat ada inkamben kuat, di Ruan Kamil. Di Jakarta ada inkamben kuat, Anies Baswedan. Makanya kan tiga wilayah itu, cuma Jakarta yang cukup banyak disorot ya. Antara lain karena ada beberapa dari luar yang mau maju, mau masuk. Di Ruan Kamil sama Kaisang kan gitu. Tapi di Jawa Timur, tidak terlalu banyak bicarakan. Jawa Barat juga, atau belum. Nah Jawa Tengah ini menarik. Kenapa? Karena pasti dia dianggap sebagai salah satu wilayah strategis, baik oleh partai, maupun tokoh-tokoh yang ingin bertarung di situ. Dan juga nanti dia bisa menjadi salah satu refleksi tentang bagaimana nih kemungkinan ke depannya. Menurut saya, para gubernur yang sekarang masuk di Pilkada 2024 ini, gubernur-gubernur ini yang terpilih nanti, kepala-kepala daerah yang terpilih, terutama di tingkat provinsi itu, adalah kira-kira generasi real pemimpin-pemimpin masa depan kita. Entah nanti dia jadi presiden, nanti jadi wakil presiden, atau yang lainnya. Jadi memang kita kan Indonesia sedang menghadapi proses transisi kepemimpinan. Dimulai dari Pak Jokowi itu sudah mulai transisinya, lalu muncul pemimpin-pemimpin baru, kemudian terpilihnya Pak Prabowo, memang berasal dari generasi lama, tapi kan ada nama baru yang muncul, yaitu Gibran. Sebagai wakil presiden. Sebagai wakil presiden. Jadi sedang terjadi proses transisi kepemimpinan di Indonesia. Nah salah satu proses itu nanti akan ditandai oleh Pilkada ini. Siapa nanti yang maju? Terutama di tingkat gubernur ya, itu akan menggambarkan gimana kira-kira profil kepemimpinan nasional kita ke depan. Salah satunya adalah yang di Jawa Tengah. Nah nanti kan berarti kalau kita bicara Jawa Tengah, misalnya katakanlah Kesang gubernur Jawa Tengah, mau maju Capres, Gibran maju juga. Bisa jadi Capresnya Gibran, Wapresnya Kesang. Ya bisa saja. Tentu di atas kertas itu bisa, tetapi tentu banyak faktor ya. Kalau sekarang misalnya, harus diakui bahwa majunya Gibran, naiknya Kaisang ke radar politik nasional itu, langsung atau tidak langsung terkait dengan posisi Pak Jokowi. Itu saya kira nggak bisa dibantah. Nanti kita bisa berdebat seberapa kuat figur pribadinya masing-masing. Nah itu wilayah perdebatan. Tapi bahwa ada pengaruh dari posisi mereka sebagai anak presiden, apa namanya, itu ada. Nah saatnya saya kira nanti, setelah ini kan Pak Jokowi nanti tidak lagi menjadi presiden, pasca 20 Oktober. Nah saya kira itu syaratnya bagi anak menantu Pak Jokowi membuktikan bahwa mereka memang memiliki kemandirian. Dia punya ketokohan. Kalau sekarang, orang masih, kamu kan anak presiden. Jadi, saya kira, ya itulah, itulah berkah sekaligus keuntungan ya. Berkah keuntungan sekaligus kelemahan menjadi anak orang nomor satu, akan selalu disorot. Kalau dia berprestasi, nanti pasti dikaitkan. Kalau dia punya, apalagi punya posisi politik, dia akan dikaitkan dengan posisi orang tuanya dan sebagainya. Nah nanti, saatnya nih, Gibran, Nanti Kaisang, Mas Bobi, atau yang lainnya yang dianggap terkait dengan Pak Jokowi itu membuktikan bahwa tanpa Pak Jokowi pun, mereka bisa, apa namanya, bisa tetap berada di radar politik dan menonjol. Berarti kan bukan hanya Gibran dan Kaisang, Ahaye juga nanti. Oh iya, betul. Dan yang lain. Ahaye, Puan, Puan, lalu anak-anak dari, apa, elit-elit politik, karena sekarang banyak sekali. Iya, iya. Kan Pak Erlangga ada anaknya sendiri, yang dijangkut DPR di Kabupaten Bogor. Pak Suriapalo ada. Pak Suriapalo ada di beberapa tempat. Beberapa menteri juga ada. Pak Zul Kiprihasan, juga sama. Lalu siapa lagi? Hampir semua ketua partai itu punya, punya apa itu, tokoh-tokoh yang mulai berkembang di wilayah politiknya masing-masing, tapi terkait dengan mereka entah sebagai anak, sebagai menantu, atau sebagai keluarga secara umum. Nah, nanti itu harus, mereka harus membuktikan itu nanti ke depan. Karena bagaimanapun, mereka kan tidak bisa terus-terus bergantung kepada keluarganya atau orang tuanya. Ya, Bro Uki. Siap. Bang. Bagaimana, ini kan posisi PSI kita perlu tahu kan? Ya. Apakah betul-betul serius, ingin mengusung Mas Kesang, sebagai calon kepala daerah, kita belum tahu. Apakah nanti di Jawa Tengah, atau DKI, kan gitu. Yang jelas kan yang dominan dua, dua wilayah ini kan? Betul, Bang. Nah. Ya, jadi, sebenarnya pembahasan soal apakah Mas Kesang akan maju di pilkada ini, kaitannya dengan daerah tingkat satu ya, pilgup gitu Bang ya, ini baru dimulai Bang, semenjak KPU itu merevisi PKPU, diajast sesuai dengan putusan MA, gitu. Sebelum PKPU itu jadi barang, dalam nara kutip gitu ya, kami di PSI itu nggak berani bahas Bang. Takutnya kalau kita udah bahas, soalnya pembahasan soal pilkada itu kompleks Bang. Apa, dari figurnya, terus konfigurasi partainya, kemistrinya, lalu juga apa namanya, apakah orang tersebut memiliki kesamaan DNA gitu ya, secara ideologis dengan kita apa enggak, dan lain-lain lah. Termasuk juga prediksi-prediksi kemenangannya, kita ambil yang misalnya, apa, lumbung suara yang ini, lepas yang ini, nah itu kan kompleks. Jadi, kami itu menganggap bahwa sebelum PKPU itu jadi barang, kalau kita sudah membahas ini, ini akan menjadi takutnya, jadi perbuatan yang sia-sia. Nah, sekarang ini baru dibahas Bang. Jadi, dua hari yang lalu, hari Senin ya, hari Senin saya ketemu Mas Kaisang. Spesifik membahas temuan Bang Jai ini. Jadi, Mas Kaisang itu kaget, bahwa ada namanya di survei-nya Bang Jai. Mas Kaisang itu kaget, kemudian, jadi, bahwa Mas Kaisang akan maju, ini baru dibahas, bahwa ada survei Bang Jai di Jawa Tengah, ini responnya Mas Kaisang itu kaget, bahwa ada nama beliau di sana. Kaget ini senang atau gimana? Kan terharu atau apa? Kaget pusing. Aduh, pusing aku kayak begitu. Oh, pusing. Pusing, ya. Karena mungkin ini Bang ya, karena PSI itu kan bagian integral dari Koalisi Indonesia Maju. Dan pembicaraan di Koalisi Indonesia Maju untuk Pilgub di Jawa Tengah ini, ini pembicaraan yang paling advance ini, yaitu Pak Lutfi, Pak Irjen Lutfi. Mantan Kapolda ya? Mantan Kapolda. Ya, jadi, dapat dipastikan ya, sekitar 90-an persen lah, kami itu udah hampir sepakat. Bahkan... Mengusung Pak Lutfi. Mengusung Pak Lutfi, ya. Bahkan karir-karir PSI di Jawa Tengah, itu bisa dikatakan sudah mulai melakukan pasang kuda-kuda lah untuk mendukung Pak Lutfi. Jadi, yang dimaksud dengan pusing, itu nggak enak sama Pak Lutfi jadinya, Bang Jai. Cuman, ini adalah sebuah kehormatan ya. Artinya apa? Ini artinya, survei dari LSI, yang dikomandoi oleh Pak Bang Jai ini, seperti mengkonfirmasi, Bang ya, bahwa nggak betul itu Pak Jokowi yang menyodor-nyodorkan nama. Bahwa kemudian ada partai-partai politik yang menggadang-gadang nama Mas Kaisang, ketub BSI. Ini berarti benar, berangkatnya memang aspirasi akar rumput, Bang. Memang kan tugas partai politik, adalah seperti itu. Menangkap aspirasi, kemudian digelorakan di atas, kurang lebih gitu ya, di kalangan elit. Dan, betul kan, waktu itu di kota Bekasi, ada relawan Prabowo Gibran. Bahkan langsung mendaftarkan nama Mas Kaisang ke PKB Bekasi. Lalu pernah juga di Surabaya, diisukan kayak begitu. Bahkan di Kabupaten Sleman, ini teman-teman dari partai Gerindra, sempat mengusulkan Mbak Erina untuk maju di Pilkada Kabupaten Sleman. Nah, yang paling hangat terakhir di Jakarta. Saya ingat banget, ini bisa menjadi seheboh itu, Bang. Itu karena partai politik. Dan itu bukan PSI. Awalnya PKB. Waktu deklarasi bahwa PKB akan mendukung, mengusung ya, Pak Anies, ketua PKB DKI, yaitu Pak Asbiala Ilyas, itu beliau sendiri yang menyebutkan nama Mas Kaisang itu dua kali. Insya Allah, Anies Kaisang menang. Kayak begitu. Lalu Pak Zulhas ya, Pak Zulhas awalnya ingin menduetkan Kang Emil dengan Mas Kaisang gitu kan. Nah, pernah juga Mas Wibi dari Nasdem, bilang, oh Mas Kaisang bagus nih kalau maju Pilkub. Walaupun selorohannya abis itu karena rajin sholat. Kayak begitu ya. Dan PAN kemudian ya, itu duetnya itu berubah menjadi Mbak Zita dengan Mas Kaisang. Kayak gitu ya. Jadi, apa yang dilakukan oleh partai-partai politik ini, dapat kami konfirmasi, ini adalah menangkap aspirasi dari bawah. Dan ini dengan sendirinya membantah. Membantah yang menurut saya ini adalah kebohongan ya Bang ya. Membantah kebohongan yang dilontarkan oleh Sekjen PKS. Sekjen PKS Pak Abu Bakar Al-Hafsi ya? Iya. Habib Abu Bakar Al-Hafsi. Beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi menyodorkan nama keliling-keliling. Keliling-keliling ya. Ke partai-partai. Menyodorkan nama Mas Kaisang. Gitu. Dan buat saya ini adalah kebohongan yang kejam banget. Ini satu, ini merendahkan ketua umum kita PSI. Yang kedua, ini seolah-olah Pak Jokowi lagi mis-gemis. Padahal kalau kita mau jujur Bang Zuli, Mas Kaisang ini baunya lagi harum-harumnya. Sehingga partai-partai politik justru yang kebalik ya. Partai-partai politik yang menggadang-gadang Mas Kaisang. Bukan hanya partai, bahkan juga ada relawan Prabowo Gibran. Bahkan yang di luar Kim, yaitu PKB juga menggadang-gadang nama Mas Kaisang. Jadi, saya pikir PKS ini, ini menurut opini saya ya. Ini analisi saya. PKS ini lagi agak dekan aja sih Bang. Kenapa? Karena beliau sudah mencalonkan Anies. Anies dengan Soeibul Iman. Iya, dengan Pak Soeibul Iman. Yang dimana ini rekan koalisinya yang digadang-gadang akan barengan, yaitu PKB, itu kan gak suka. Kalau kita lihat dari statement-statement di media, itu gak suka. Gak mau. Ini kita seperti sedang ditodong, segala macam lah. Sementara, PKB sempat yang di DKI setidaknya ya, itu melontarkan nama Mas Pras PDIP untuk mendampingi Anies atau Mas Kaisang untuk mendampingi Pak Anies. Yang disebutnya, ini adalah Koalisi Persatuan Indonesia. Karena memang berbeda lumbung suara atau berbeda dukungan, ini kan dari kalangan yang berbeda Pak Anies dengan Mas Pras atau dengan Mas Kaisang, dianggapnya Koalisi Persatuan Indonesia. Dan mungkin ya, menurut analisi saya, upaya Pak Habib Abu Bakar ini untuk ini sebenarnya komunikasinya itu kepada PKB. Supaya memang yang digadang-gadang oleh PKB DKI setidaknya itu nggak sampai kejadian. Cuman, saya pikir cara seperti ini jahat betul. Jadi, menganggap rendah ketum kami, yang kedua juga menganggap seolah-olah Pak Jokowi itu mengemis-gemis ke partai politik. Kayak gitu loh Bang. Kira-kira motivasinya apa tuh? Nah itu tadi. Itu tadi. Karena beliau ini kan PKS itu kan ngototot betul ingin memajukan kadernya. Dan rekan-rekan calon koalisi PKS ini kan kita lihat PKB nggak menyambut baik. Kemudian juga partai-partai lain seperti Nasdem juga rasanya nggak menyambut baik. Apalagi Nasdem sendiri mengatakan nggak bener kok Pak Jokowi nyodor-nyodorin anaknya gitu ya. PAN juga menyatakan kayak begitu kok. Nggak bener gitu. Sehingga motivasinya itu ya ingin menutup pintu koalisi PSI dengan partai-partai. Ini menurut pendapat pribadi saya ya. Tapi kalau menurut saya lagi nih Bang ya. Kalau PKS itu udah 18 kursi. Kalau udah 18 kursi bisa dibilang cuma butuh 4 lagi untuk mengajukan calon. Jangan tanggung-tanggung. Jangan majuin kadernya sebagai wagu. Majukan aja sebagai gubernur. Tapi Anies kan sudah dianggap keluarga besar PKS kan. Itu waktu pilpres itu dulu kan keluar. Tapi kan argumen mereka saat apa namanya menduetkan Aman ini Anies dengan Soybul Iman ini kan karena kursinya paling banyak. Dan itu betul. Karena kursi paling banyak ngapain kadernya jadi cawagu. Nah nanti bisa lah kita saya ke Mas Kaisang Mas ini aja sama PKS misalnya. Jadi ya apa namanya menurut saya mendingan PKS lebih percaya diri ya. Majukan aja kadernya sebagai gubernur jangan wakil. Nanti bisa lah kita berkomunikasi ya. Nah sekalian aja kita duetkan dengan Mas Kaisang kalau bisa. Itu masuk akal. Masuk akal. Daripada bikin-bikin statement yang menurut saya itu fitnah yang kejam ya. Mendingan kayak begitu dah. Itu Bang. Ya. Ini menarik ya Mas Jayadi ya. Kalau tadi kita kan bicara dua provinsi ya. Yaitu DKI dan Jateng terutama berkaitan dengan Kaisang. Inilah dua provinsi yang potensial dimana Kaisang itu bisa maju. Nah kalau katakanlah Jawa Tengah kan sudah ada figurnya. Ahmad Lutfi. Ahmad Lutfi. Itu kan jelas. Kalau di DKI ini justru saya melihat artinya kalau kita bicara koalisi Indonesia maju ya. Ini kan belum ada di DKI ini. Kalau kita bicara Ridwan Kamil Ridwan Kamil itu pasti lebih memilih Jawa Barat. dan diperkirakan di atas 50-60 persen dia bisa menangkan. Sementara kalau di DKI ini kan berat. Kecuali kalau Anies itu tidak maju. Ini memang lagi semuanya lagi mengintip ya. Lagi mengintai. Maju enggak Anies ini sebagai pilkada? Karena dia surveinya kan tinggi. Kalau Anies enggak maju pertarungan lebih terbuka. Pertarungan terbuka bisa jadi Ridwan Kamil pindah ke Jakarta. PDI berani memajukan katakan semacam Andika atau siapa gitu berani. Ya kan? Karena dia anggap ini lawan cukup seimbang dan tidak ada incumbent-nya. Nah peluang Kaisang sendiri kalau di DKI gimana mah saya? Sementara ini kalau apa namanya sebagai cagup ya? Ya cagup. Sebagai cagup. Cagup dong. Kalau sebagai cagup tentu ada peluangnya dan itu bisa dengan mengutamakan basis-basis utama dari partai-partai KIM ya. Basis-basis dari partai Golkar kemudian PAN terus Gerindra dan sebagainya. Plus basis-basis yang kita sebut saya menyebutnya loyalis Jokowi. Di Jakarta itu masih cukup banyak loyalis Jokowi. Buktinya kemarin waktu Prabowo Gibran maju berhadapan dengan Anies itu kan apa namanya diperkirakan Pak Jokowi mampu membantu pasangan Prabowo Gibran. sehingga Prabowo Gibran justru menang di Jakarta. Walaupun tipis ya. Seingat saya 02 itu 41,67 kalau nggak salah. Sementara Anies 01 41,07 jadi selisih 0,6 persen saja. Artinya kan cukup kuat itu. Dengan basis itu bisa dimobilisasi atau dibujuk untuk mendukung calon seperti Kaisang. Cuma memang kan Kaisang sendiri sebagai figur individu itu belum kuat di Jakarta. karena memang basisnya bukan di Jakarta. Walaupun kalau dari segi popularitas Kaisang sudah saya kira di Jakarta di Jawa Tengah juga sudah di atas 70%. Kalau di Jawa Tengah sampai 80%. Jadi dia sudah cukup dikenal tetapi untuk memiliki basis yang kuat di Jakarta apalagi berhadapan dengan incumbent yang kuat seperti Anies itu tidak mudah. Dia pendatang baru kan gitu. Maka itu kan kemarin diskusinya bukan Cagu. Diskusinya lebih ke soal Cawagup. Nah sebagai Cawagup Kaisang menarik bagi semua calon. Bagi Anies menarik Kaisang itu. Kenapa? Belum banyak survei di DKI yang di DKJ daerah khusus Jakarta itu yang beredar di media masa. Tapi oke lah salah satu cerminan yang cukup relevan adalah kita hasil pilpres. Tadi saya sebutkan 40% itu basis Anies. Itu artinya basis kuatnya itu sekitar 40%. Nah itu kan gak cukup untuk menang di Jakarta. Karena DKJ kan masih sama sistem pemilunya dengan waktu masih DKI. Undang-undang nomor 2 tahun 2024 pasal 10 mengatakan kalau tidak ada yang perlu 50% lebih maka diadakan putaran kedua di Jakarta. Artinya seorang calon gubernur untuk diri yang saya yakin punya peluang paling besar menang dia harus punya tingkat dukungan sampai 50% lebih. Nah Anies itu belum. Kalau lihat dari hasil peer press kemarin sebagai basis. Itu artinya dia perlu tambahan ceruk suara. untuk nambah curuk suara itu seperti kata Kang Dedek tadi tidak bisa dari kolom yang sama. Harus dari sumber suara yang berbeda. Nah dari mana sumber suara tambahan untuk Anies? Satu dari basis Kim loyalis Pak Jokowi dan sebagainya nanti berarti kan Kaisang yang mungkin. Atau dari basis PDIP. Jadi menarik. Tapi bagi calon lain misalnya Ridwan Kamil Kaisang juga menarik. Kenapa? Kalau ada Kaisang dia bisa mensolidifikasi memperkuat ikatan-ikatan dari basis-basis dari berbagai partai atau loyalis Jokowi di sisi Ridwan Kamil. Jadi sebagai jawab dia menarik. Mungkin juga menarik kalau ada poros lain. Poros ketiga. Tadi menarik Kang Dedek menyebut PKS sama PSI itu menarik. PKS kan basis cukup kuat pemenang di Jakarta digabungin sama PSI jadi kita enggak tahu belum dicoba itu menarik. Walaupun kelihatan sulit ya. Untuk saat ini jadi dari segi logika apa itu logika ceruk suara masuk akal tapi kan itu tidak cukup harus ada figurnya siapa. Nah figur itu dalam pilkada pilguk salah satu yang sangat penting adalah figurnya. Figurnya harus kuat. Kuat itu artinya dia dikenal. Dia punya akseptabilitas yang kuat. Kemudian akseptabilitas itu bisa dua dari publik ditunjukkan oleh elektabilitas yang tinggi dan dari elit. Kan diterima publik tapi elit enggak terima. Enggak bisa juga. Itu kenapa kenapa begitu? Karena ada threshold ada ambang batas. Jadi itu memang calon di Indonesia itu untuk pilguk untuk pilkada seuruh umur kerjanya dua ini kerjanya double satu meyakinkan publik bahwa dia bisa didukung sekaligus meyakinkan elit bahwa dia bisa dicalonkan syaratnya 20% minimal dari kursi partai. DKI berarti 22 kursi? Iya 22 kursi. Nah terkait dengan pembicaraan tadi memang saya setuju dengan Kang Dede saya paham kenapa PKS ingin kadernya muncul karena apa ya partai pemenang pemilu kan gitu nah cuman masalahnya adalah ketika kader PKS Kang Iman Mas Webul Iman itu digabungkan dengan Anies itu diperkirakan tidak menambah suara kenapa karena basis suaranya sama sama betul Anies bukan pengurus atau kader PKS bukan kan tapi kan sudah beberapa pemilih terakhir terlihat bahwa ada overlapping ada himpitan ada sama ya sama ceruk suaranya antara pemilih PKS dengan dukungan kepada Anies mungkin NASDEM dan PKB juga begitu ya sama ya kan 41 gabungan itu gabungan itu semua jadi kan artinya memang kalau koalisinya PKS dengan NASDEM atau dengan PKB mereka harus mencari calon yang di luar 3 partai sumbernya bisa dari sumber katakanlah tanda kutip loyalis Jokowi atau loyalis PDIP di Jakarta tapi kan saya kira masuk akal kalau PKS dan boleh aja saya kira PKS untuk mendeklarasikan aman tapi saya kira mereka juga berpikir rasional bahwa ini baru dari sisi PKS kan ada dua soal di situ yang membuat aman itu belum tentu jadi atau sulit untuk jadi satu PKS gak bisa maju sendiri artinya dia gak bisa berkeras pokoknya kami mau aman aman ya monggo kalau mau aman ditinggal bisa ditinggal kan misalnya pada tetapi bagi Anies kalau aman gak jadi Anies belum berakhir kenapa Anies bisa dicalonin oleh partai lain dan terbukti sudah ada nyalonin kan PKB ada PKB kekembangan besar juga NASDEM PKB NASDEMnya cukup gitu kalau mereka berpikir apa basis penolakan aman oleh PKB dan NASDEM karena Sohibuliman tidak menambah suara bukan karena mereka gak suka sama Sohibulimannya gak menambah suara itu berarti sumbernya harus dicari yang lain mereka ngajak PDIP misalnya PDIP nyebut-nyebut juga kan sama Anies masuk akal KS Sang pernah juga nyebut-nyebut sama Mas Anies walaupun belakangan agak dibantah lagi tadinya cocok sama dia mungkin salah satu pilihannya ke Anies jadi Anies bisa maju tapi kalau PKS memaksakan aman bisa jadi Anies maju tanpa PKS berarti kalau tanpa PKS kemungkinan menangnya tambah kecil ya karena kan kalau kita bicara basis terbesar dari tiga partai ini di Jakarta itu kan PKS ya betul tapi jangan lupa pertama figur tadi attachment orang afiliasi orang dukungan orang ke calon gubernur itu bisa jadi karena partai tapi bisa jadi karena lebih ke figurnya kebetulan dia kader PKS misalnya tapi kemudian sebagai kader PKS dia melihat hanya figur Anies yang mungkin kalau misalnya nanti PKS tidak mencalonkan Anies gimana dulu sikap PKS siapa calonnya ada gak kader PKS disitu kalau ada belum tentu juga didukung oleh semua kader PKS kenapa orang memilih apalagi di Jakarta bisa jadi pemilih yang rasional bisa jadi dia memilih alasan strategis daripada saya yang dukung kader partai saya tapi tidak menang sementara ada calon yang saya senang sekali saya apapun alasannya misalnya Anies maka dia berpikir strategis yaudah gak ikut tapi dia memilih yang mungkin menang jadi ada banyak faktor yang memang harus harus dihitung ya betul makanya cukup kompleks kompleks dan makanya tadi kan saya sarankan kepada Pak Habib Pak Bumbakar daripada menunding Pak Jokowi menyodor-nyodorkan nama gitu ya udahlah PKS majuin kadernya sendiri sebagai cagup ya nanti saya bisikin Mas Kaisang Mas merapat aja ke PKS sekalian gitu daripada yang kayak begini dulu lah dan hitung-hitungan politisnya ini kan ceruk suara yang berbeda Bang Zulidan dari ceruk suara yang berbeda inilah yang kemudian bisa menambah pundi-pundi suara lah gitu kemungkinan menangnya itu menjadi semakin besar gitu daripada apa susah mendapatkan rekan koalisi karena sudah mengkristalkan dua nama sekaligus sebagai paslon sehingga kepentingan partai lain untuk masuk ke koalisi itu seolah-olah tertutup misalnya gitu ya terus habis itu karena begitu seolah-olah ingin inginnya PSI yang dalam hal ini nama Mas Kaisang lagi harum ini dialang-halangi untuk berkoalisi dengan siapa gitu nah ini kan gak pas lah malah saran saya udah calon kan nanti saya bisikin Mas Kaisang udah kita merapat ke PKS aja udah sekalian aja kayak gitu loh maksud saya ya tapi kan kalau kita lihat begini kalau kita ya tapi ya Mas Jayadi ya dan Bung Uki sekarang katakanlah Anies ini mau ditantangkan gitu penantangnya ini kan satu Ridwan Kamil kita gak tahu Ahok ini maju atau tidak bisa jadi PDI PDI kan gitu kalau udah kejepit-jepit nanti udah Ahok aja kan gitu yang diusung untuk menjadi calon gubernur nah persoalan ini kan orang ini kan bukan hanya sekedar maju tetapi kan maju juga harus ada pertimbangan menang kan gitu kalau maju saja untuk cukup quote threshold-nya 20% itu lebih mudah tapi kan untuk menang ini kan bisa lebih sulit kalau kita lihat kan Ridwan Kamil ini kan lebih memilih Jawa Barat ya Golkar-nya juga Golkar-nya juga begitu nah oleh karena itu ini kan sekarang sementara yang dianggap calon yang yang agak seimbang sebanding berhadapan dengan Anies ini kan Ridwan Kamil nah sementara Ridwan Kamil kemungkinan tidak ya gitu berarti kan ini mencari figur lain apakah figur ini alternatif itu Kaisang misalnya ya bisa ya why not kalau sekarang sih udah bisa kita karena PKPU-nya udah ini bisa jadi figur itu muncul dimunculkan oleh Kim ya nanti tinggal dicari apa namanya cawagupnya kalau dia jadi cagup gitu nah bagaimana peluangnya untuk sementara belum besar kalau berhadapan dengan Anies tapi kan kalau bicara peluang itu kan bisa dinamis kan bisa berkembang bisa berubah karena ada kerja-kerja karena ada intervensi atau sosialisasi politik yang bisa dilakukan apa namanya untuk sementara kalau bicara berhadapan dengan Anies ya kalau di luar Ridwan Kamil sama Aok belum kompetitif belum ya belum tapi peluangnya tentu pasti masih ada pasti cuman seberapa besarnya itu kalau sekarang masih kecil tapi kan pilkaranya 27 November banyak hal bisa berubah sampai ke sana ya kan belum ada billboard IDKI Kaisang belum ada pergerakan-pergerakan yang masif untuk mencalonkan Kaisang menjadi gubernur DKI tapi kalau sudah diputuskan dia sebagai cagup dari Kim misalnya itu saya kira kan pergerakannya cepat ya ya bisa bisa cepat ya potensinya kalau maksimal itu minimal kan bisa bisa merefleksikan kekuatan Kim bersama calonnya ya di Pilpres lalu potensinya paling tidak 40 persenan potensinya tinggal nambah misalnya berarti kan perlu nambah 10 kalau Kaisang ngajak PKS tapi dengan catatan Kaisang didukung penuh oleh Kim artinya Kim itu tidak pecah itu kan potensial melakukan mobilisasi lalu dihitung misalnya diperkirakan Kim calonnya Rahmali Kaisang misalnya itu punya potensi dukungan sampai 40 persenan berarti harus nambah lagi 11 persenan jadi mana 11 persenan itu dicari bisa dari PKS jadi dalam jangka panjang memadukan Kaisang dengan calon PKS bisa jadi juga memperkecil peluang Anies kecuali 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 kalau Anies kemudian melakukan manuver lain yaitu menggandeng PDIP jadi pertarungannya menjadi PDIP kemungkinan kan yang sudah tergambarkan itu kan Anies dengan Andika bisa Andika mereka juga nyebut PDIP juga tadi ya sebut Mas Pras mantan ketua DPRD iya cuma memang figur-figur dari PDI Perjuangan di Jakarta itu sama dengan sejumlah figur dari partai lain di Jakarta itu memang belum sekuat Anies sekali lagi kita kembali ke pembicaraan awal memang yang paling kompetitif di Jakarta itu tiga orang Anies Ahok sama Juan Kamil jadi karena itu untuk berdasarkan data-data yang ada sekarang partai-partai melihat bahwa supaya pertarungan imbang di Jakarta Ridwan Kamil yang yang maju tapi satu problem satu problem Ridwan Kamil ini ini kan kadang-kadang persoalan dunia sepak bola ini kan masuk ke politik sudah terlalu dalam juga kita tahu kalau Persib itu didukung yang namanya ada organisasi Bobotok kemudian disini ada Persija ada Jakmania itu kan keras sekali ya kan kalau kita bilang konflik atau apa istilahnya keras lah diantara mereka itu nah ini PKS sendiri mengatakan bahwa isu itu bisa dikembangkan persoalan Bobotok dan Persija ini ini menurut Bung Jayadi ada pengaruhnya gak? tidak langsung kalau pun ada tapi untuk sementara kalau kita lihat Ridwan Kamil cukup diterima di Jakarta buktinya data-data yang bisa kita akseskan menunjukkan itu bahwa Ridwan Kamil bisa diterima dan jangan lupa di Jakarta itu yang beberapa kalau bicara soal asal etnis ya kan yang besar itu kan ada etnis Jawa etnis Sunda etnis Betawi sama Padang Padang Sumatera Minang cukup signifikan tapi tidak sebesar Sunda sehingga saya Sunda itu sekitar 15% Jawa itu Jawa mungkin 20-an persen saya lupa nanti harus lagi angka kalau Betawi kan udah banyak pindah ke Jawa Barat Betawi masih cukup kuat masih belasan persen sehingga saya baru Minang dan lain-lain jadi kalau bicara itu kan Ridwan Kamil punya basis juga jadi dugaan saya Boboto banyak juga di Jakarta ini orang Sunda itu kan tiap lebaran kan deket banget ke Ciamis ke Kuningan ke Bandung ke Garut kita itu pokoknya gak bisa cukur rambut kalau orang kalau orang Garut kalau lapar tengah malam gak bisa gak harus ke bubur kacang ijo kuningan kalau ibu-ibu di kampung lagi kesulitan uang untuk beli barang-barang bisa ngeredit ke para pedagang yang katanya banyak berasal dari Tasik atau mana banyak entrepreneur pengusaha UMKM dulu kita musim masih masak pakai minyak tanah itu jual minyak tanah rata-rata orang Tasik nah itu jadi memang banyak entrepreneur dari Jawa Barat selain banyak juga apa ya banyak ini ya orang-orang yang jenius di bidang seni itu banyak juga dari Jawa Barat seniman memang para orang kreatif kayak Sule kebayang macam-macam banyak sekali artinya kalau kita bicara dari segi etnis nah nanti kan tinggal dilihat lagi bagaimana hubungan etnis dengan dengan kepilihan politik pilihan politik nah apa Bung Buki nampaknya kalau untuk jadi cagup memang berat ya Kaisang itu di KI ya belum pernah kami bahas cuman belum pernah kami bahas ini cuman dari Kim sendiri memang meminta ketersediaan Mas Kaisang untuk maju sebagai cawagup cawagup ya partai-partai di Kim maksud saya cakupnya Emil kalau Kang Emil ini spesifik memang partai Gerindra sebagai pimpinan koalisi lah karena Pak Prabowo kan yang presidennya gitu ya dari Gerindra dan cuman gak bisa enggak ya bahwa Gerindra itu apa menginginkan pencalonan itu adalah Kang Emil ya tapi gak bisa enggak kita pungkiri juga bahwa Kang Emil adalah kader Golkar sementara walaupun kami ini sangat solid dan kompak tapi kan tetap di masing-masing partai ada mekanisme internal gitu Bang dan kemarin itu saya ngobrol ya dengan kawan ya dari Golkar memang akan ada semacam proses apa namanya kayak konvensi atau sesuatu yang seperti itulah di internal Golkar untuk memastikan nanti Golkar akan memajukan namanya siapa gitu ya tapi yang jelas sih koalisi Indonesia Maju itu bertekad untuk melanjutkan kesuksesan kami di Pilpres kemarin ke Pilkada memang gak semua wilayah di Indonesia emang ya gak semua Pilkada se-Indonesia yang kami harus bersama maunya sih begitu cuman kan kadang-kadang di daerah-daerah tertentu itu kan konfigurasi politiknya memang berbeda dinamika politiknya berbeda dengan nasional nah wabil khusus daerah-daerah strategis ya Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Timur dan DKI yang sekarang udah jadi DKI ini kami kepinginnya bersama terus apalagi misalnya ya kita pernah pernah lah menyaksikan ya ketika pemerintah pusat itu kebijakannya mengarahkan ke kanan DKI ya saat itu masih DKI kebijakannya mengarahnya ke giri padahal Jakarta itu rumahnya pemerintah pusat gitu sehingga ini yang paling dirugikan ini kan masyarakat nah kita gak mau kejadian yang sama ini terulang gitu supaya kebijakan pusat ya dan daerah-daerah itu bisa seiring sejalan dalam satu tarikan nafas kurang lebih sih seperti itu bang ya dan apa namanya untuk itu makanya kekompakan dan soliditas polisi Indonesia maju ini masih kita jaga betul bang jadi setiap partai politik ini sama-sama menghormati proses internal di sisi lain ya pembahasan soal nama-nama itu memang berlangsung secara intens gitu bang tapi itu kan biasa satu dua provinsi bisa lah ya kan gimana tuh ya artinya soliditas dari Kim itu satu dua tiga provinsi oke tetapi ketika diperluas untuk menjadi tiga pelapan provinsi apalagi dengan gak mungkin ya kan misalnya di Sulawesi Tengah aja itu ada Demokrat ya kan ada Nasdem itu Nasdem oke lah bukan Kim ya tetapi kan Gerindra sama PAN betul calonnya lain lagi gitu loh nah jadi menurut saya memang tidak semua wilayah itu bisa dipertahankan soliditasnya itu betul betul di sejumlah daerah jangan kan koalisi partai satu keluarga aja bisa dua orang calonnya di sejumlah wilayah kalau gak salah kalau gak salah Sulawesi Tengah pun kami baru aja mendeklarasikan Cagup dan Cagup dan Cagupnya itu dari Gerindra dan Nasdem Nasdem disini Pak Ahmad Ali Nasdem gak Nasdem tidak ya tapi dari Nasdem maksud saya berarti berbeda artinya peluang untuk keluar dari apa atau bergandengan tangan dengan partai yang dari luar Kim ini juga juga kita buka walaupun memang Kim ini punya tempat khusus lah Pak karena kalau Pak Ahmad Ali tidak direkomendasi oleh Nasdem tapi dia pengurus DPP Nasdem namun tidak direkomendasi oleh karena itu disini PSI tidak berkoalisi dengan Nasdem mungkin dengan Gerindra ya karena Gerindra yang sudah merekomendasi dan PAN Sulteng itu ya dia baru kemarin itu deklarasi dua atau tiga minggu yang lalu ya jadi Gerindra sama Nasdem Gerindra Nasdem ya mungkin memang dinamika di daerah itu kan bisa berbeda kenapa kalau di daerah itu bisa jadi misalnya di Kim ada beberapa partai itu mereka akan kesulitan untuk mempertahankan koalisinya seperti di nasional kalau setiap partai ada calon atau minimal ada dua calon ada figur yang sama-sama kuat sama-sama kuat atau kalau ternyata setiap partai yang di Kim itu gak punya calon yang kuat ada calon kuat dari yang lain dari partai yang lain gitu sehingga partai-partai di koalisi Kim misalnya ada yang berpendapat ke calon A partai yang lain ada yang berpendapat ke calon B jadi tidak terjadi tuh pertahankan koalisi di tingkat nasional di tingkat daerah belum lagi kalau bicara soal apa itu konfigurasi hubungan antar partai di daerah itu seringkali berbeda misalnya nih ada partai anggota koalisi Kim ketua umum ada seseorang di daerah itu ketua umum tapi keluarganya ketua umum juga partai lain tapi di luar koalisi Kim nah itu kan bisa jadi dia justru berkoalisinya lintas koalisi nasional tadi itu-itu sebagai contoh ada dinamika-dinamika seperti itu di daerah ya yang sulit tapi jadi saya kira benar yang dikatakan Kang Uki atau Kang Dedek tadi bahwa di sejumlah daerah bisa di sejumlah daerah lain itu di sebagian besar daerah tidak bisa nah masuk akal kalau misalnya mempertahankan koalisi yang linier antara pusat sampai daerah itu di daerah-daerah yang disebut apa tanda kutip strategis atau daerah-daerah kunci maka itu dugaan saya memang Kim akan berusaha sedapat mungkin punya calon yang sama di Jakarta di Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah dan Jawa Timur Jawa Timur kayaknya sudah 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 mengelucut kan Jawa Barat mungkin kalau Ridwan Kamil tetap di sana akan mengelucut juga nah tinggal Jakarta mungkin akan diusahakan tetap sama demikian juga di Jawa Tengah nah kembali ke Jawa Tengah tadi misalnya kalau di Sulphi kan dua nama yang menonjol itu kan berasal dari koalisi yang sama Irjan Lutfi sama Kaisang kan ada empat atau lima nama yang menonjol itu bang Lutfi Mas Kaisang kemudian Yassin Maimun Bambang Pacul dan Sudaryono mungkin bisa ditambah lagi nama lain seperti ada Hendi Hendra Prihadi ada Diku Regulkar tapi mereka di atas lima besar yang lima besar itu nama-nama yang sebut inti saya sebut ini ya apa namanya Kaisang Kaisang Lutfi gantian itu posisinya kemudian Yassin Maimun Bambang Pacul dan Sudaryono Sudaryono Gerindra kan Sudaryono Bupati ya bukan dia ketua Gerindra Jawa Tengah diperkirakan telah disebut oleh Sekjen Gerindra kalau gak salah di media bahwa mereka memperkirakan akan mencalon berpikir untuk merencanakan untuk mencalonkan Lutfi bersama Sudaryono gabungan antara Lutfi yang didukung dianggap orang dekat Pak Jokowi dengan orang Gerindra orang dekat Pak Prabowo di gabungan antara Jokowi dan Prabowo nah berarti kan Kim punya beberapa calon yang bisa sama kuat misalnya antara Kaisang sama Pak Lutfi kan bisa sama kuat berarti ada dua calon lalu gimana kalau misalnya Lutfi yang maju apakah itu berarti Kaisang akan tetap maju gak mungkin ya atau sebaliknya Kaisang yang diputuskan maju apakah itu berarti Pak Lutfi tetap akan maju nah dugaan saya mereka akan berusaha gak karena kenapa karena itu daerah yang dianggap strategis baik untuk pemerintahan yang akan datang ini maupun untuk politik pemilu ke depan untuk partai maupun untuk pilpres harus menang di sana berarti ya berarti mereka pasti akan berusaha untuk bersama cuman yang menarik ini Bang Jaya Mas Kaisang ini rame diberitain di Jakarta melejitnya malah di Jawa Tengah karena belum tentu karena kan di Jakarta belum disurvey ya di Jakarta itu saya kira atau jangan-jangan namanya memang tidak sekuat di Jawa Tengah atau jangan-jangan rame pemberitaan di Jakarta ini bisa menjadi semacam itu ya semacam bluff pengalihan isu bukan bluff untuk seseorang itu namanya naik di daerah lain iya bisa jadi karena orang di Jakarta ini kan lebih Mas Kaisang itu sholat Jumat aja diikutin media kok Bang Zuli sampai Mas Huibi bilang Mas Kaisang bagus maju nih nanti kena rajin sholat jadi seolah Kaisang terlihat beraktifitas di sini padahal mengusahakan di Jawa Tengah bisa jadi cuman gak jangan-jangan yang begitu gak kalau saya justru berpikirnya terbalik gimana Cuman justru dia tinggi surveinya di Jawa Tengah sebenarnya potensinya dia memaju di Jakarta cuman kalau ada berkah juga dia dibicarakan orang di Jakarta itu Jakarta kan sorotan nasional nah itu maksudku karena disorot Jakarta di daerah lain akhirnya elektabilitasnya ikut melihat karena kan menonton sorotan tersebut nah karena kalau kita lihat alasan kenapa Kaisang itu namanya muncul di Jawa Tengah itu satu karena dia paling populer dibanding Pak Ludvig maupun yang 4 nama lain 3 nama lain yang saya sebut popularitas Kaisang di Jawa Tengah itu sudah 84% wah bersama dengan Pak Jokowi dong ya Pak Jokowi 97-98 100 lah sama dengan Pak Prabowo lah ya Pak Ludvig 48 Pak siapa lagi Yassin Maimun juga sekitar 48 Mas Bambang Pacul sekitar 37%an Mas Sudaryona juga 30-an persen itu popularitas ya popularitas nah apa itu artinya satu itu bisa menjelaskan bahwa kenapa Kaisang jadi sementara itu namanya muncul di Jawa Tengah karena dia paling populer wajar kan tapi pada saatnya popularitas ini tingkat pengenalan tingkat pengenalan tingkat pengenalan tingkat kesukaannya lumayan baik 70%an tapi tingkat kesukaannya kalau apa di survei tingkat kesukaan Mas Kaisang itu kalah dari Pak Ludvig sama Yassin Maimun tingkat kesukaan sama Ludvig hampir sama sama Yassin Maimun agak kalah tingkat kesukaannya apa itu artinya artinya Kaisang paling populer wajar unggul ya tapi pada saat yang sama belum tentu dia akan unggul kalau hanya bicara itu kenapa Pak Ludvig dan Pak Yassin Maimun juga Mas Bambang hanya dengan popularitas yang mereka ada sekarang itu cukup bisa bersaing kan sama Kaisang kalau mereka meningkatkan popularitasnya bisa jadi menyalip Kaisang itu itu apa jadi karena itu apa masih cukup cair tuh posisinya tapi ada satu hal lagi yang berpengaruh di Jawa Tengah itu kelihatannya seperti yang kita pasti banyak orang menduga yaitu pengaruh endorsement dari Pak Jokowi suka gak suka sih ya artinya apa Jokowi efek itu memang ada ada jadi kita boleh saya berbicara panjang lebar soal kualitas Mas Kaisang tapi gak bisa kita kemudian menegasikan ya faktanya begitu bahwa Jokowi efek itu memang ada ada nah disitu kita ukur tuh misalnya salah satu cara ngukulnya adalah dengan menghubungkan antara tingkat kepuasan kepada Jokowi dengan pilihannya kepada siapa nah orang yang puas kepada Jokowi cenderung milihnya Kaisang disitu dia unggul kalau gak Kaisang orang yang puas sama Jokowi ini cenderung milihnya Pak Ludvig gitu jadi dari sisi itu dari segi popularitas Kaisang bisa disaingi sama yang lain ya kan bahkan mungkin disalib tapi dari segi yang Pak Jokowi efek kalau Kaisang maju yang paling banyak dapat Jokowi efek jelas Kaisang jadi ada keunggulan ada kelemahan juga atau tantangan nah tapi apakah itu berarti hanya Kaisang dan Pak Ludvig yang bisa mencer belum tentu juga kenapa jangan lupa kalau mantan pemilih 01 sama 03 digabungkan di Jawa Tengah kan lumayan itu kan kemenangan Prabowo Gibran berapa 50 lupa saja Jawa Tengah tapi di atas 50 di atas 50 sedikit kan artinya yang pemilih 01 sama 03 kalau bergabung jangan lupa 03 itu basisnya PDIP PDIP itu basisnya Banteng Banteng biasanya patuh pada pilihan partai sebagaimana ditunjukkan dari Pilpres selalu kan kekuatan PDIP sebagai partai masih 27-28% kalau digabungkan dengan kekuatan di 01 masih cukup bisa bersaing nah setelah setelah saya cek 01 pemilih 01 sama pemilih maksudnya Pilpres selalu ya pemilih 01 sama pemilih 03 memang cenderung kalau ada Kaisang mereka menghindari Kaisang misalnya yang bertarung Pak Ludvi sama Kaisang saja pemilih 01 sama 03 cenderung ke Pak Ludvi kalau yang bertarung apa namanya tidak ada Pak Ludvi Kaisang sama misalnya Mas Babang Pacul sama Yassin Maimun misalnya maka pemilih 01 sama 03 lebih cenderung ke Babang Pacul sama artinya kan bisa Kaisang bisa moncer di Jawa Tengah tapi bisa jadi ada tantangan yang cukup berat juga gitu ya Mongade ada pendapat lagi silah iya menarik banget ya analisisnya ya jadi ketika ini nanti kita mau bahas di PSI kayaknya mau saya bawa juga nih analisis ini Bang Jai bilang kayak begini Bang Jai bilang kayak begitu cuman sekarang ini dengan sudah ditanda tanganinya revisi PKPU dan Mas Kaisang itu berpeluang atau memiliki ruang untuk maju ini sedang kita bahas serius ini Bang ya tentunya soliditas dan kompakan itu tetap kita jaga tapi yang jelas dengan moncernya Mas Kaisang di Jawa Tengah ini tentu membuka opsi-opsi juga kan artinya ketika terjadi deadlock di daerah mana gitu ya tentunya bongkar pasang ini akan semakin semakin bisa kita lakukan kalau misalnya kita punya ruang-ruang yang sudah terbukti dengan survei tadi lah gitu barang lebih Bang ya dan ya menarik sekali dan saya sih terus terang ya kepingin Mas Kaisang maju saya ya terus terang kepingin Mas Kaisang maju masuk akal saya kira kalau dari sisi itu kenapa PSI punya 8 kursi artinya secara partai itu lebih masuk akal di Jakarta sebetulnya secara partai di Jawa Tengah cuma 2 kursi satu yang kedua saya kira ada hal lain juga harus dipikirkan pemerintahan ke depan bayangkan kalau Kaisang jadi gubernur di Jawa Tengah partai terbesar di Jawa Tengah adalah PDI Perjuangan mungkin dia bagaimana tuh di DPRD-nya itu juga yang harus dihitung juga meskipun tentu saja nanti bisa ada kesepakatan pokoknya kalau Kaisang maju Kim penuh backup dari mulai pilkada sampai dengan pemerintahan ke depan itu soal lain lagi dan itu kan perlu proses memajukan Kaisang di Jawa Tengah juga harus mempertimbangkan Pak Lutfi yang sudah bekerja cukup dan itu keluar dari Staten Mas Kaisang sendiri waktu mengomentari survei LSI aduh pusing aku kaget dan pusing aku tanya pusing kenapa bagus ini kabar bagus kok dia bilang ya aku gak enak jadinya sama Pak Lutfi gitu loh gak enak sama Pak Jokowi juga sebenarnya mungkin itu juga dia bilang gak enak jadinya sama Pak Lutfi bahkan aku pernah bilang kayak gini Bang Zuli udah kalau gak nanti kita apa nanti pas saya ngomong ke media saya bilang aja wah ini berarti rakyat Jawa Tengah menginginkan Mas Kaisang untuk menjadi pemimpinnya gitu misalnya saya bilang kayak gitu saya bilang kayak gitu ke Mas Kaisang jangan gak enak aku sama Pak Lutfi kayak gitu loh bahkan ini percakapan rahasia dapur ini sebenarnya untuk unpacking Indonesia lah saya buka ya jadi bahkan apa jadi kalau di koalisi sendiri sudah hampir pasti dari dapur ke unpacking dari dapur ke unpacking betul-betul di unpack betul gitu ya jadi apa di koalisi sendiri sebenarnya udah udah lebih dari 90% itu Pak Lutfi sudah kurang lebih tinggal nyari wagupnya ya tinggal cari otak atik wagupnya ini ya kan yang pertama kita gak pengen cuma jadi calon tapi calon jadi gitu kalau bisa ya dan ya ini masih di otak atik sehingga sebenarnya kan calonnya kalau dengan Pak Pak Maimun tadi anaknya Mbah Mun itu udah sangat masuk akal sangat kuat itu dulu kan ganjar juga dengan anaknya Mbah Mun kan ya itu Yasin Maimun Yasin Maimun sangat masuk akal ya tapi dengan dengan Gerindra juga masuk akal Sudaryono misalnya siapa nama lain dua-duanya itu punya kekuatan lah ya menambah suara ya betul nah kalau saya pribadi sih kalau ditanya pribadi nih Bang ya pengennya sih Mas Kaiseng tuh di Jakarta di Jakarta kayak gitu apa namanya pengennya pertama beliau tuh maju yang kedua di Jakarta gitu cuman ini kan gak bisa gak bisa kata uki gitu harus partai tentunya juga ada itu ngitungan perkoalisian yang harus dipertimbangkan ya ya memang kan untuk di Pilkada itu minimal perhitungannya ada dua lah perhitungan elektoral kemudian perhitungan strategis strategis itu macam-macam kan ada soal komposisi koalisi apa namanya jalannya pemerintahan ke depan jalannya pemerintahan ke depan itu dua kan di daerah itu dan hubungannya dengan pemerintah pusat ya kan gubernur itu punya dua posisi dalam sistem pemerintahan Indonesia wakil pemerintah pusat tapi juga adalah kepala daerah jadi dia dia memegang posisi otonomi tapi sekaligus juga wakil pemerintah pusat di daerah nah itu kan tidak mudah tuh menyambungkannya jadi itu pertimbangan strategis itu juga pasti harus dihitung nah dari segi elektoral saya kira kita belum bisa menyimpul saya sendiri melihat data yang saya temukan itu saya dan teman-teman temukan di alas itu belum berani menyimpulkan apa-apa yang paling saya bisa simpulkan adalah kondisinya masih cair contoh masih cair kenapa waktu disurvey dengan menggunakan metode pertanyaan top of mind tanpa ada daftar nama yang nomor satu Pak Ludvi yang nomor dua Mas Keesan itu pun presentasenya 5% Mas Keesan 2% artinya masih sangat cair 78% orang belum punya pilihan secara kuat masih sangat cair ketika disimulasikan ke 21 nama Mas Keesan yang tinggi 15% Pak Ludvi nya 12 disusul Yassin Maimun dan sebagainya jadi masih sangat cair belum ada yang dominan di atas 40% saya menyebutnya cukup dominan di pilkada non-DKI eh sorry non-DKJ kalau dia sudah mencapai 40% karena kalau seseorang sudah mencapai 40% dengan asumsi calonnya lebih dari 2 maka 40% cukup kuat peluang menangnya nah berarti dia posisi cukup dominan nah disitu kan belum ada jadi masih cair masih harus dilihat nah apa namanya tapi memang ya itu dari segi elektoral dua aspek yang harus dieksplorasi lebih jauh ke depan aspek popularitas sama aspek efek dari Jokowi itu ya oke siap bong adek uki ya bung jayadi makasih kita sudah 1 jam 11 menit ini ngobrol ngobrol banyak hal ya ternyata banyak hal saya pikir cuma ngomongin Jawa Tengah tadi makanya saya wah kalau ngomongin Jawa Tengah saja jangan 1 jam kan kasihan Jakarta kasihan Jawa Barat kita harus ngomongin Indonesia lah Indonesia jawa paling tidak ya jadi kita 1 jam 11 menit lebih oh iya ya kita ngomong ini luar biasa jadi mudah-mudahan tadi cepat cair ya tapi kan tadi menarik tuh penjelasan Mas Jayadi tadi dia bilang kita masih cair dia memang begitu kalau disurvey itu cairnya duluan kalau diproyek cairnya belakangan cair yang lain itu bang ya udah capi kerja kita cairnya belakangan survei kan cair dulu nih masih cair ya kan dibuatnya disitu baiklah terima kasih memang unpacking suka meng-unpack suka meng-unpack betul aku berhasil ter-unpack tadi saya dapur aku ungkapkan ya cuman gak apa-apa lah tapi kayaknya dia meng-unpack dengan senang hati senang hati dia gak terpaksa dia kan kadang-kadang packingnya bagus unpacknya juga bagus dia mantap lah oh siap lo sama-sama host dia masih pake seruput kopi sekarang ya masih ada seruput kopi itu nama programnya ada seruput kopi opini terkini macem-macem loh seruput kopi yang biasanya Bang Zuli kan ya iya semua sahal ya sama masalah ya semua mas Jayadi juga sering disana oke terima kasih siap sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Terima kasih.